. Viral video kekerasan pada anak-anak panti asuhan Fisabilillah Al-Ami di Jalan Mangku Bumi, Palembang. Kasus itu bahkan menyita perhatian Menko Polhukam Mahfud MD yang mencuit soal video kekerasan itu di akun Twitternya. Polrestabes Palembang sendiri sudah menetapkan pelaku bernama Hidayatullah sebagai tersangka. Dia diduga menganiaya 18 anak panti asuhan Fisabilillah Al-Amin. Kapolrestabes Palembang Kombes Mohamad Ngajib mengatakan, sudah ada 24 saksi yang diperiksa. Dari total 39 anak panti asuhan yang tinggal, 18 diantaranya menjadi korban kekerasan tersangka baik secara fisik maupun verbal. Ngajib juga mengungkapkan motif kekerasan yang dilakukan. Tersangka melakukan itu lantaran kesal dengan anak asuhnya yang dianggap tidak disiplin. Tindak kekerasan itu dilakukan tersangka sejak tahun 2022 hingga akhirnya video perlakuannya kepada anak panti asuhan pun viral pada Februari 2023. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian juga terhadap petunjuk, terlihat dari rekaman video, dan kita sesuaikan dengan keterangan saksi-saksi, menatakan bahwa telah menjari, kita akan keperasan yang dilakukan oleh pemilik, pemilik dari mana yayasan inisial BK, AISB, yang dipakai juga dari satu daripada dulu di yayasan tersebut. Dan dari proses penyelidikan ini, kita dapatkan bahwa perlakuan kekerasan ini dilakukan baik secara verbal maupun verbal. Untuk verbal sendiri, dilakukan oleh pelaku dengan marah-marah ini. Daripada anak-anak yang ada di yayasan tersebut, Di mata Akbar, berusia 17 tahun, Abi, Sapaan Akrab Hidayatullah, dikenal sebagai pribadi yang penyayang. Video viral itu, tak mengungkap keseluruhan tabiat Hidayatullah, Akbar mengaku sudah enam tahun tinggal di panti asuhan Fisabilillah. Ia mengaku tinggal di panti asuhan ini untuk sekolah dan belajar mengaji, mengenai peristiwa yang viral ini. Kata dia, di latar belakangi ada anak panti, bernama Dafa, yang buang air besar di celana. Di tempat salat dan ketahuan Hidayatullah, biasanya, Dafa sering diantar ke toilet untuk buang air besar. Namun, saat itu, Dafa tidak bilang dan akhirnya kena marah. Ada pun anak yang dijawar itu bernama Dika dan Diki. Dia tak tahu penyebab awal kedua anak itu dijawar. Tambahnya pula, Abi merupakan sosok yang baik di mata mereka. Dikatakan bahwa Abi tak pernah menyiksa, kalaupun kasar, mereka memaklumi karena Abi sebagai orang tua yang sayang pada anaknya.